Hai guys, mendekati 10.000 subscriber Insyaallah aku akan bagi-bagi giveaway berupa uang 400.000 rupiah Untuk 2 orang yang beruntung Caranya gampang banget cukup subscribe Paradisi Channel Dan juga follow Instagramku di Dan komen sebanyak-banyaknya di video-video ku yang baru ataupun yang lama Tentang isi video itu Dan jangan lupa juga kalau udah nonton Udah subscribe, udah follow, udah komen Dan juga share video-videonya ke teman-teman kalian Kalian bisa screenshot bukti share-nya, bukti subscribe kalian di DM Instagramku Semoga beruntung Hai, Assalamualaikum, welcome to Paradisi Channel Be better from the channel Halo gengs, terima kasih banyak untuk yang sudah nonton video nikah dengan biaya murah Yang aku cantumin disini atau di kolom deskripsi Dan itu alhamdulillah udah sampai puluhan ribu viewer yang nonton sekitar 45 ribu apa ya Nah karena aku nikahnya itu kan termasuk biayanya yang murah gengs Makanya aku alhamdulillah udah bisa nabung sedikit demi sedikit dan juga suamiku Dan itu bisa digunakan untuk kepentingan yang lainnya Untuk kepentingan rumah tangga selama beberapa bulan setelah menikah Jadi segedari informasi ya gengs Aku tuh dari keluarga yang biasa aja, yang sederhana aja Begitu juga dengan suamiku Untuk tinggal setelah menikah itu tuh aku di rumah suamiku ini Di rumah suamiku tapi kita cuma sama adik dari suamiku Nah karena istilahnya kita terlepas kan dari orang tua Kehidupan kita disini juga cukup sederhana Bahkan ketika aku udah menikah Itu di rumah ini sebenarnya belum ada kamar mandi yang kita temati sendiri gitu loh gengs Jadi kamar mandinya tuh masih gabung bareng tetangga Jadi ada dua kakak atau kartu keluarga Dan itu kita kamar mandinya bareng jadi satu Dan itu pun di luar, enggak yang di dalam rumahnya siapa gitu enggak Dan juga kita harus menimba Pokoknya menimba dari sumur gitu loh gengs Karena memang belum ada pompa air Akhirnya setiap kita harus nyuci, kita mandi Itu kita harus menimba dari sumur yang itu enggak cetek gengs Jadi lumayan dalam Terus juga ketika kita mau buang air kecil, buang air besar Itu juga harus menimba dulu Ya sebenarnya ada bug sih Cuma bugnya itu tuh gede kan Jadi kalau harus menimba terus dipenuhin Itu tuh nanti lama banget dan capek juga kan Jadi akhirnya kita pakai yang ember Ember yang agak gede gitu Terus kita menimba di ember itu Jadi setiap habis ya menimba lagi, menimba lagi kayak gitu Dan bahkan juga kita wudunya Itu karena ya karena disini belum ada keran kan Itu kita wudu pakai apa sih gentong gitu Dan kita juga ngambil airnya dari sumur, nimba juga Karena itulah gengs, makanya aku nabung sama suamiku Kita rencana buat bikin kamar mandi sendiri Terus juga biar ada pompa airnya sendiri enggak usah nimba lagi Terus juga biar ada keran sendiri Oh iya dan kita ketika nyuci piring itu Itu tuh suamiku yang harus angkat-angkat ember dari sumur Terus ya nyucinya karena wastafelnya itu kan belum ada kerannya Ya udah kita ya nyuci-nyuci biasa Terus dibuang airnya tuh dibuang di belakang rumah Kayak gitu gengs Nah itulah keterbatasan kita Tapi karena kita sudah nabung Alhamdulillah setelah beberapa bulan Nah kan aku nikah tanggal 5 Juni 2020 Alhamdulillah kita udah bisa selesai bangun kamar mandi Terus juga ya perintilan-perintilan di deket kamar mandi itu Pada 6 Oktober Berarti kan sekitar 4 bulan Alhamdulillah 4 bulan Karena kita nabung Biayanya enggak dihabis-habiskan buat pas nikah Jadi kita Alhamdulillah udah bisa bikin kamar mandi sendiri Yeay Terus alhamdulillah juga Nyuci piringnya udah pake wastafel Udah pake keran Udah enggak gotong-gotong lagi Wudhunya juga Alhamdulillah udah bisa wudh pake keran Udah enggak harus nimbah lagi Pokoknya Alhamdulillah bersyukur banget Nah perbedaannya kayak gimana Langsung aja kita lihat yuk Tadinya di atapnya itu enggak ada Enggak ada gantungnya Jadi cuma bangunan ini doang Karena belum diselesaikan Nah hari ini Alhamdulillah Udah dipasangin ganteng Sama Udah dipasangin kloset juga Alhamdulillah Udah dipasangin kloset juga Oke gengs Kali ini kita mau room tour di kamar mandi Alhamdulillah banget Alhamdulillah ya Allah Sebenernya aku juga udah bersyukur Untuk yang dulu itu Alhamdulillah kita masih punya air Meskipun pake Harus nimbah gitu ya Tapi Alhamdulillah kita masih ada air Enggak kekeringan Bayangkan kalau orang-orang yang Ada di gunung-gunung Terus mereka harus kesulitan air Harus beli air Itu kan Cobaannya lebih berat ya geng Alhamdulillah disini Udah ada air Meskipun harus menimbah Tapi sekarang Alhamdulillah Semuanya udah Udah gak harus menimbah lagi geng Dan Di dalam ini kan Rumahnya Nah terus Pas ininya belum dibangun Itu Ini kan jadi pintu yang di luarkan Terus karena sekarang ini udah dibangun Ini kamar mandinya Terus Disini tuh Suamiku masih surprise kayak gini I love you ya ampun Cucit banget kan Nah disini karena kita Ininya kan Masih Apa Bukan lantai yang bersih ya Jadi dikasih kayak gini Terus ini Di tata Ada batu-batu Terus aku nyuci nya Di sebelah sini gengs Nah ini buat nyuci Alhamdulillah Terus di dalam Ini kamar mandinya tuh Emang kekecilan sih Menurutku Jadi emang kamar mandinya tuh kecil banget Karena Udah dibangun Dari Sejak Sekalian rumah ini Tapi tuh belum diselesaikan gitu loh Dan kalo misalnya mau Apa Dibongkar Terus mau dibesarin Kayak Sayang banget Gitu kan Harus bongkar Dan biayanya juga Pasti makin Banyak kan Jadi yaudahlah Pake kamar mandi ini Ya yang penting Udah bisa dipake si gengs Terus ininya pake Apa namanya Embar aja Dari gantungannya Terus sekarang Udunya juga udah pake keran Nih Dan sekarang gengs Kalo misalnya airnya abis Itu udah gak perlu Nimbang lagi Kita udah tinggal pencet Taraaa Udah langsung Terus juga pas bangun ini tuh Sebenernya pas 6 Oktober Itu belum jadi Ada pintunya Maksudnya ini pintunya masih Masih bolong Yang belum ada Karena Kita masih Ngebikinin biaya juga kan Tapi alhamdulillah Setelah berapa lama ya Mungkin beberapa minggu Apa Satu bulan Ini pintunya kita Akhirnya beli 300 ribu apa ya Dan Semuanya ini Semuanya dari Beli semen Batu bata Terus Atapnya Atapnya juga pake Apa sih Gaval Itu semuanya Habisnya sekitar 5-6 juta Untuk bangun ini Jadi Selama 4 bulan Itu kita Nabung Sebanyak 5-6 juta Buat bangun ini Alhamdulillah Nah jadi kayak gitu Gengs Kamar mandiku Alhamdulillah Pokoknya Alhamdulillah Puji syukur Segala puji Buat bangku Karena Udah bisa bangun Kamar mandi sendiri Alhamdulillah Dan itu karena Izin dari Allah Dan juga karena Kita nabung selama 4 bulan Dengan Total biayanya Hanya untuk Kamar mandi aja Ya ampun 5-6 juta Nah untuk tipsnya Ini aku singkat aja ya Tipsnya biar kita tuh Bisa hemat Yaitu tadi Yang pertama Ketika Nikahan Kalau bisa ya Gak usah Besar-besar banget Kalau kita memang Punya biaya Ya gak apa-apa Tapi kalau misalnya Kita gak punya Biaya yang banyak Gak usah Dipaksakan Uangnya Biar bisa buat Kehidupan Selama Setelah menikah Jadi misal Kalau aku kan Bangun Kamar mandi Kalau teman-teman Mungkin ada yang Mau bikin usaha Atau Mau Punya Barang-barang lain Yang memang dibutuhkan Kayak gitu Nah itu bisa disesuaikan Nah tipsnya Selanjutnya Setelah nikahnya Sederhana aja Yang kedua adalah Kurangi jajan Bener-bener ini Jajan Maksudnya jajan Makan Misal makan malam bareng Ataupun Makan di luar Kalau makan di luarnya Cuma angkringan sih Menurutku masih aman-aman aja ya Di kantong Tapi Kalau makan di luarnya itu Udah yang Aduh di cafe-cafe Yang mahal Terus mungkin juga Yang sekali Makan untuk Berdua itu Yang 50 ribu Ataupun 100 ribu 50 ribu ke atas Itu menurutku Udah termasuk boros banget Gengs Kalaupun memang Mau pengen yang Kayak gitu Head on head on Kayak gitu Pengen menyenangkan diri sendiri Ya menurutku Sebulan sekali aja cukup Tapi kalau memang Penghasilannya itu Masih sangat Mepet Masih sangat minim Ya sudah Nongkrong-nongkrongnya Jajannya yang kayak gitu Itu tuh dikurangi Atau bahkan Sama sekali gak usah Termasuk juga Misal jajan mie ayam Kan kalau disini Mie ayam paling Sekali makan sama Minumnya 10 ribu Atau 11-12 ribu Itu kan Nah kalau 2 orang kan Udah 20 ribuan Nah menurutku Itu termasuk Cukup boros juga Nah termasuk juga Yang ketiga nih Belanja Barang Itu juga yang Murah-murah aja Kita mikir Kita tuh Borosnya Di bagian apa sih Kalau misal Kita borosnya tuh Beli peralatan dapur Ataupun Baju Tas Dan sebagainya Nah itu juga Harus dipangkas Jadi biar nabengnya tuh Bisa banyak Nanti deh di lain kesempatan Aku kasih tau Sama temen-temen Gimana cara Aku sama-sama mikro Buat berhemat Dan juga mengelola Keuangan kita Per bulannya Dan satu tips juga nih Untung temen-temen Yang mungkin Aku pengen nikahnya Sederhana aja deh Pengen yang murah Dan temen-temen itu Domisi linknya Jogja Boleh nih Langsung Pakai jasa dokumentasi Di Paradisi Pro Production Karena disitu tuh Murah banget geng Sekalian bisa bandingin Tempat jasa dokumentasi Wedding yang lainnya Dengan kualitasnya Yang kayak gitu Itu Jauh-jauh Jauh murah Ya Di Paradisi Pro At Paradisi Pro Bisa liat videonya Foto-fotonya Di At Paradisi Pro Di Instagram itu Khusus untuk yang Domisi li Jogja ya Dan mumpung juga Lagi ada promo Dari bulan Januari Sampai Juni 2021 Itu promonya Murah banget Untuk fotonya Itu Rp900.000 Terus videonya juga Murah banget Cuma Rp750.000 Itu udah Yang kameranya bagus Terus kualitasnya Nanti juga bagus Pengambilan gambarnya Juga bagus Oke gengs Itu dulu video Kali ini Semoga bisa bermanfaat Semoga bisa Menginspirasi teman-teman Semuanya Kalau video ini Sekiranya bermanfaat Silahkan share Sebanyak-banyaknya Ke teman-teman kalian Supaya Yang merasakan manfaatnya Juga bisa lebih luas And See you in the next video Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dukung konten positif Di Youtube Sub indo by broth3rmax